Mirsa jelang puncak KTTG20 sejumlah kepala negara telah tiba di Bali. KTTG20 kali ini dilaksanakan di tengah perang geopolitik dunia dan diharapkan dapat menghasilkan kerjasama untuk mulihan ekonomi dunia. Bagaimana peran Indonesia sebagai pemenang ataupun pemegang tongkat kepemimpinan kita akan bahas bersama dengan pengamat pertahanan Ibu Susi Nangtias Kertopati dan juga pengamat hubungan internasional Tokore Zaseah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nuning, selamat malam Pak Reza. Selamat malam Mas Abraham, selamat malam Pak Reza, selamat malam Aini, selamat malam Ibu Nuning Kertopati. Saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, apa yang Anda cermati? Apa potensi yang harus Indonesia mainkan dalam gelaran KTTG20? Ini kegiatan belum dimulai ya, tapi sudah terjadi berbagai perkembangan yang fantastis. Saya sangat tidak duga kita bisa merancang hal ini dengan Amerika Serikat dalam delapan inisiatif baru kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Pertama, Millennium Challenge Corporation. Kedua, Sustainable Fishing and Marine Biodiversity. Ketiga, Carbon Capture. Keempat, Coast Guard Capacity Building. Kelima, Reducing Plastic Pollution. Keenam, Grinding Public Transit. Dan ketujuh, Investing in Cutting Edge Energy Technology. Ini sangat fantastis. Membuktikan bahwa Amerika ini benar-benar menerapkan praktek total football dalam berurusan dengan Indonesia. Dan tampaknya Amerika Serikat akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pembangunan baru di kawasan Indo-Pasifik. Dan untuk itu kita hendaknya siap-siap. Karena akan terjadi gelontoran kerjasama dan tawaran bisnis yang luar biasa dengan Amerika Serikat dengan nilai yang fantastis. Saya sangat berharap kita bisa menjawab hal ini. Sekaligus menjadikan tahun 2030 itu sebagai kesiapan sistematis. Kita menjadi negara ketujuh ekonomi terbesar di dunia. Karena Amerika Serikat ini melibatkan lembaga pemerintah, lembaga dunia usaha seperti Exxon Mobil, kemudian kerjasama juga di bidang Coast Guard. Coast Guard ini adalah sektor andalan Amerika Serikat untuk perlindungan laut mereka. Dan untuk itu Indonesia sangat berkepentingan dan kerjasama Coast Guard ini. Dan untuk itu saya berharap bakamlah harap mengambil manfaat penuh dari kerjasama ini. Kemudian kerjasama dengan energi, di mana Kementerian Keuangan Amerika Serikat mempersiapkan namanya Investing in Cutting Edge Energy Technology. Dan untuk itu BRIN sendaknya benar-benar bersiap. Dan kemudian untuk itu kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset Indonesia yang bergerak di bidang teknologi tinggi. Saya sangat berharap kita menggunakan momentum ini untuk benar-benar berinteraksi dengan Amerika Serikat. Saya pikir negara-negara lain tidak menawarkan kerjasama secanggih ini dengan Indonesia. Oke, Mbak Nuni, kalau dari perspektif ketahanan pangan mengingat bahwa ada ancaman krisis ekonomi global, apa yang harus disepakati dalam pertemuan G20? Ya, saya kebetulan berada di venue di G20 Bali dan saya melihat ada suatu hal yang positif di sini kemarin seperti di Global Food Security itu Menteri Pertahanan kan juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita memelihara ketahanan negara kita. Jadi bukan saja bicara alutsista, bukan saja bicara dengan joint cooperation di dalam bidang militer, tetapi juga terkait dengan ketahanan pangan. Oleh karenanya memang yang diharapkan, kan di sini banyak juga ada U20, ya tadi barusan juga ada B20. Saya rasa mungkin apa yang sudah dibicarakan itu dapat terus berlanjut. Jadi bukan hanya berhenti di dalam suatu meeting yang ada di Bali ini. Dan itu dapat memberikan peluang-peluang terhadap ketahanan, kesejahteraan bangsa, utamanya bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan sendiri menyampaikan itu sudah sangat bagus memberikan contoh bagaimana kita bisa digging dari ilmu untuk biologi dan lain sebagainya sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang membuat masyarakat itu mendapatkan hal-hal lain selain yang sudah ada. Karena kita kan krisis pangan, krisis energi yang kita hadapikan hal itu. Mbak Manuning, krisis pangan dan... Tidak, Pak. Ya saya kan ada di venue, jadi saya akan menyampaikan ya bahwa di dalam pertemuan-pertemuan itu banyak sekali. Seperti enabling environment itu dibahas ya. Dan bagaimana menumbuhkan perekonomian itu akan lebih baik lagi begitu. Jadi dalam hal ini, saya rasa pertemuan yang ada di G20 ini berlangsung juga dengan baik dan berharap bahwa ada joint cooperation yang bukan hanya di dalam bidang yang bersifat itu hardware, tetapi juga software seperti peningkatan keilmuan, juga seperti WHO sendiri mengadakan penanda tanganan MOU, juga dengan Kementerian Pertahanan, dengan Universitas Pertahanan, juga yang lain-lain ya. Itu saya rasa akan sangat baik apabila itu dilaksanakan dengan paripurna dan berkelanjutan. Oke, Manuning, kalau kita lihat krisis pangan dan krisis energi ini juga akan dampak dari krisis Eropa yang terjadi antara Rusia-Ukraine dan ketidakadiran dua pimpinan negara di sana, apakah akan berdampak pada pertemuan G20 kaitannya dengan kesepakatan yang disebutkan tadi? Ya, kalau dampak itu selalu ada di dalam suatu pertemuan, kesepakatan, itu tentu kita harus siap bahwa tidak semua yang sudah disepakati itu dapat berlangsung seperti dengan yang diharapkan. Tentu Pak Tegu Reza juga terpandangan dengan saya, karena berbagai macam pertemuan dari berbagai macam konferensi, itu kan juga ada yang jalan dengan baik, ada yang tidak jalan. Kita berharap apa yang sudah disepakati di dalam G20 ini berjalan dengan baik. Ya, Pak Reza, kalau kita cermati untuk memastikan bahwa ancaman krisis ekonomi global ini bisa setidaknya dituntaskan melalui kesepakatan, tapi tidak sedikit yang memberikan analisis bahwa pertemuan di G20 terancam tanpa komunik, alias kesepakatan bersama. Apakah benar adanya? Saya yakin akan terlahir gen komunike ya, karena 17 negara itu bisa ngumpul kepala negara itu luar biasa. Mereka sudah melihat roadmap yang kita kerjakan dari Roma sampai hari ini, itu sangat detail itu. Seperti yang persis yang Ibu Nuning Kertopati tadi katakan, sangat detail, sangat menjanjikan, dan rasanya mereka yang datang ke sini itu, ke 17 kepala negara itu, yakin bahwa mereka harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia, bagi kemajuan ekonomi dunia, bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Saya yakin join komunike akan terlahir. Terima kasih. Oke, untuk ancaman ketegangan di tempat, di beberapa wilayah yang berdekatan secara geografis dengan kita, misalnya Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya, bagaimana Anda melihat? Karena di sini ada dua pimpinan negara yang juga Biden sudah ketemu Pak Jokowi, kemudian Xi Jinping akan ketemu Pak Jokowi. Dan saya pikir ini dialognya, ada dialog-dialog yang bisa terbuka untuk publik, dan ada dialog yang harus disimpan untuk diri sendiri. Saya pikir Presiden Biden itu sadar, bahwa kalau nanti dia berbicara soal Laut Cina Selatan, soal ekonomi, eksklusif ekonomi zone, kemudian soal-soal seperti United Nations, Convention on the Law of the Sea, ini adalah mewakili kepentingan Indonesia. Tanpa perlu kita katakan Amerika Serikat mengetahui, dan itu juga baik bagi keperluan Amerika Serikat saya yakin masa depan. Ya, Mbak Nuning, pertanyaan terakhir mengenai ancaman geografis dan ancaman geopolitik tepatnya, ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian juga yang terjadi antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Bagaimana kita bisa mainkan peran di sini? Saya melihat, kita harus percaya bahwa kehadiran Indonesia sebagai Presidensi G20 ini akan berdampak positif terhadap perkembangan upaya perdamaian antar beberapa pihak. Kan besok baru dimulai, tapi rapat-rapat B20, Y20, dan lain sebagainya itu sudah dimulai. Nah, tetapi dalam hal ini kita berharap besok itu akan terjadi berbagai macam kesepakatan yang dapat menguntungkan secara bersama dan to be continued. Tidak hanya berhenti di dalam secari kertas, tetapi juga akan terlaksana. Jadi bukan hanya hal itu dijadikan satu sekedar join dalam hal ini sekedar perjanjian saja, tetapi ini juga merupakan satu hal yang dapat ada keberlangsungannya. Itu semua akan terjadi besok. Jadi hari ini memang yang tadi adalah B20, juga Y20 sudah lewat. Semoga semuanya dapat berkelanjutan. Jadi saya belum bisa jawab bahwa besok itu akan seperti apa. Seperti tadi Pak Kureza sudah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang sudah bisa dibuka dan belum. Baik, terima kasih Mbak Nuning sudah hadir bersama kami dan terima kasih sebelumnya Pak Reza juga hadir bersama kami.